Dan konon katanya orang Gemini ini orang yang suka ganti-ganti pasangan Namun mereka akan bersikir dua kali kalau ingin menggantikan pasangan selain dengan Aries Orang Aries bisa meyakinkan siapapun bahwa mereka itu bisa menyesal bila kehilangan orang-orang Zodiac Aries Nah disinilah letaknya orang Gemini bisa bertukuk lutut kepada orang-orang Zodiac Aries Hai sahabat semua berjumpa lagi dengan saya Bunda atau Cici Eli Minder Tinian Apa kabar sahabat semua semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Di video kali ini saya ingin menceritakan Zodiac-Zodiac yang cocok dengan Zodiac Gemini Gemini ini merupakan sosok yang cerdas, intelektualnya tinggi, suka bergaul serta walaupun tidak pandai humor Namun mereka mempunyai banyak teman, jadi Zodiac-Zodiac apa saja yang sangat cocok dengan mereka Yang pertama Zodiac Aquarius, Zodiac Gemini dan Aquarius Mereka sama-sama mempunyai kepribadian dan karakter yang kuat, yang tidak gampang diubah Jadi mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi Mereka juga sama-sama gampang beradaptasi terhadap hal-hal baru Mereka juga sangat bisa saling mendukung antara satu dengan yang lainnya Jadi boleh dibilang, Aquarius dan Gemini ini sangat gampang untuk cocok, sangat gampang untuk beradaptasi Serta mereka mempunyai kepribadian yang sama Yang kedua Zodiac Aries Karena orang Aries ini tadi gampang bergaul, belak-belakan dan secara terbuka Sedangkan orang Gemini juga orang yang gampang bergaul, jadi mereka ini klop banget ya Dan konon katanya orang Gemini ini orang yang suka ganti-ganti pasangan Namun mereka akan berpikir dua kali kalau ingin menggantikan pasangan selain dengan Aries Karena orang Aries ini kan memiliki persona yang cukup kuat Dan mereka juga bisa memberikan keyakinan Maksudnya begini, orang Aries itu bisa meyakinkan orang Gemini Dan bukan hanya Gemini ya, orang Aries bisa meyakinkan siapapun Bahwa mereka itu bisa menyesal bila kehilangan orang-orang Zodiac Aries Nah disinilah letaknya orang Gemini bisa bertukuk lutut kepada orang-orang Zodiac Aries Yang ketiga Zodiac Leo Gemini Leo Mengapa orang Leo dikatakan cocok dengan orang Gemini? Karena Leo mempunyai kepribadian yang lebih dominan dari orang-orang Gemini Baik cowok maupun ceweknya Umumnya orang Leo lebih bisa membimbing orang-orang Zodiac Gemini Orang Zodiac Gemini yang pembosan, menyukai hal-hal baru Sedangkan orang Leo ini sangat baik dan bisa mengikuti keinginan-keinginan orang-orang Zodiac Gemini Jadi kalau orang Gemini bersama orang Leo ini Boleh dibilang akan sangat jarang sekali bertengkar Mereka akan selalu damai dan penuh ketentraman Dengan kata lain lagi, Leo dan Gemini ini sangat cocok Yang keempat Zodiac Libra Libra dan Gemini Mengapa dikatakan Libra cocok dengan Gemini? Karena Libra ini orangnya pemalu dan sedikit susah untuk bergaul Sedangkan orang Gemini sangat pandai bergaul Jadi orang Gemini bisa mengajak orang Libra terhadap lingkungannya atau teman-temannya Hal ini tentu saja membuat dunia orang Libra lebih berwarna, lebih menyenangkan Libra juga merupakan tipi-tipi orang yang penuh persona dan suka tebar persona Sedangkan Gemini tadi kan boleh dibilang orangnya sedikit tembosan Dan dalam hal percintaan mereka suka berganti pasangannya Jadi sangat cocok bertemu dengan orang Libra Karena orang Libra bisa memberikan warna-warna baru Sehingga orang Gemini akan terikat dan tidak cepat bosan dengan orang-orang Libra tadi Jadi dengan kata lain, persona Libra bisa mengikat hati orang Gemini Yang terakhir atau yang kelima, Sagittarius Gemini dan Sagittarius Mengapa Sagittarius dikatakan cocok dengan Gemini? Karena mereka mempunyai kepribadian yang sama Mereka sama-sama tidak suka dikekang, suka bergaul Namun bedanya, orang Sagittarius lebih humoris dibandingkan orang Gemini Jadi di sini orang Sagittarius bisa lebih menghibur orang-orang Gemini Boleh dibilang sifat humor dari Sagittarius ini tidak ada matinya Mereka bercanda saja terus Jadi bisa menghidupkan atau memberikan warna kepada dunia orang-orang Gemini Jadi kecocokan lain mereka ini Gemini yang suka bergaul, suka lingkungan baru atau hal-hal baru Sedangkan orang Sagittarius mempunyai rasa humor yang tinggi Yang tidak ada mati-matinya Jadi mereka ini, maksudnya orang Sagittarius ini Menghibur terus, menyenangkan orang Gemini selalu Sebenarnya sih bukan menyenangkan orang Gemini saja Tapi orang Sagittarius ini bisa menyenangkan semua orang Namun kan di sini ketemu dengan orang Gemini Maka orang Gemini akan sangat terpersona dengan orang-orang Sagittarius Jadi boleh ditanya deh bagi orang-orang yang berzodiak Gemini Apabila mempunyai pasangan orang Sagittarius Mereka akan jarang sekali bertengkar Pasti orangnya itu akur aja, damai aja Mungkin di sekitar sahabat semua ada orang yang berzodiak Gemini dan Sagittarius Yang menjadi pasangan, silakan ditanya Ya emang sih ini boleh percaya boleh tidak Tetapi ini bukanlah ramalan Ini adalah penelitian dari pengalaman banyak orang yang berzodiak Gemini Di akhir kata, saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak sudah menonton video saya Jangan lupa komentar, kritik yang membangun Serta subscribe channel Youtube saya Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video saya